Kony Bakri memprediksi nasib Prabowo Subianto akan berakhir seperti Mikawati Sukarno Putri yang dikhianati oleh Presiden Jokowi. Terkait hal itu pengaman dan Ketua TKN Prabowo Gibran memberikan tangkapannya. Sebelumnya, Kony menceritakan pertemunya dengan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rusan Ruslani, yang mengungkap adanya potensi Jokowi mengkhianati Prabowo di tengah jalan. Prabowo disebut hanya berkuasa selama dua tahun juga berhasil memenangi Pilpres 2024. Selanjutnya, Gibran disebut akan naik menjadi Presiden menggantikan Prabowo. Terkait hal itu, pendiri Haidar Alwi Institute R. Haidar Alwi menilai pernyataan Kony terkait skenario Pilpres sangat tendensius. Ia menilai pernyataan tersebut sangat berbahaya hingga menimbulkan kegaduhan. Terlebih situasi politik yang saat ini memang sedang panas. Haidar juga mengkritisi pernyataan Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat yang menarasikan Kapolri Jenderal Listiosi Gitpabowo tidak netral. Dia menilai narasi ketidak netralan aparat memang kerap digaungkan oleh kubu pendukung Capret Chowapres tertentu, padahal Kapolri sudah berulang kali menegaskan bahwa institusinya netral. Presiden pun sering menyerukan agar ASN, TNI, dan Polri menjaga netralitasnya di pemilu nanti. Ironisnya pernyataan Kony dan Henry disampaikan di depan para purnawirawan. Lebih lanjut, Haidar meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh narasi atau informasi hoax dan kebencian. Sementara itu, Ketua TKN Prabowo Gibran yakni Rosan Ruslani mengaku dirinya sangat terkejut dengan pernyataan dari Kony ini. Menurutnya, Kony adalah sosok akademisi yang intelektual. Namun, kini malah menyebarkan berita-berita yang belum jelas sumbernya. Dia menegaskan bahwa belum pernah mengenal Kony sebelumnya. Selain itu, Rosan pun membantah pernyataan soal dua tahun tersebut. Dirinya tegak jika pernyataan tersebut adalah dari Kony sendiri. Ia pun menyayangkan Kony berbicara seperti itu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.